Musik Guna meningkatkan inovasi dan perkembangan dunia pariwisata serta kemajuan warga desa, Pemerintah Kabupaten Sleman melakukan studi tiru ke Pemerintah Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kunjungan yang dihadiri oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, Wakil Bupati Sleman Danang Mahersa, dan beberapa OPD terkait pada Rabu lalu di Komplek Kantor Bupati Malang yang diterima langsung oleh Wakil Bupati Malang Didi Gatot Subroto. Diketahui Kabupaten Malang merupakan daerah yang memiliki luas wilayah terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi, serta memiliki ratusan potensi wisata yang telah dikembangkan melalui Badan Usaha Milik Desa atau BUMDES. Salah satunya yakni Desa Wisata Pujon Kidul yang berada di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Diketahui Desa Wisata Pujon Kidul dalam setahun terakhir dapat meningkat pesat, utamanya pada pendapatan asli daerah atau PAD yang menyumbang sebesar 1,6 miliar rupiah. Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengatakan beberapa desa wisata di Kabupaten Sleman juga telah memiliki BUMDES, namun belum dikelola secara maksimal. Keberanian Kepala Desa untuk menggerakkan warganya guna mengelola desa wisata menjadi kunci kemajuan sebuah potensi wisata yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Desa ini. Dengan kunjungan ini, sistem pengelolaan BUMDES yang berada di Kabupaten Malang bisa ditransfer dan diaplikasikan ke depannya. Bagaimana hasilnya? Kita adalah kunjungan untuk desa wisata yang dimelola BUMDES. Alhamdulillah bunjun. Kidul. Kidul ini nanti, tadi di Paparakanan Pak Wakil Kupati maupun kemarau pedi bahwa di desa itu bisa mengelola BUMDES dengan kelola yang begitu baik dan tetap rapi. Ini memang semua adalah inisiatif dari kelurah dan didukung oleh stockholder yang ada di kelurahan. Sehingga adanya BUMDES, adanya BUMDES, ini semua adalah dikelola dengan baik. Dan ini nanti akan kita berusaha mentransformasikan ke Kabupaten Sleman. Di mana di Kabupaten Sleman belum maksimal. Ada tapi belum maksimal. Sehingga kota Sintipuluri ini akan kita terapkan dan memang harus ada keberanian yaitu Pak Lurah, Pak Arno Kepala Desa, yaitu yang tidak melanggar regulasi. Artinya kami sangat terbuka sekali. Ini akan menjadi bagian kebersamaan. Artinya standitiru yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Luar biasa. Kami mengapresiasi dan menyambut dengan luar biasa kehadiran video. Kita berharapan hal-hal yang hari ini sudah dilaksanakan di Kabupaten Malang nanti bisa dilakukan transfer, transfer nulit terhadap teman-teman yang ada di sana. Satu di antaranya para pelaku-pelaku wisatanya yang tergabung di Pokdarwis. Kemudian bagaimana pengelolaan manajerial di keperwisataannya itu dikelola oleh BUMDES-nya. Sehingga itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadapnya di dalam payung magum yang namanya pemerintah desa. Selain membahas sistem BUMDES pada desa wisata, pembahasan tentang pengelolaan sampah juga menjadi konsentrasi pemerintah Kabupaten Sleman pada kunjungan tersebut. Lantaran pengelolaan sampah di daerah istimewa Yogyakarta juga masih menjadi permasalahan yang hingga kini masih dalam penanganan. Diharapkan dengan studi tiru ini, pemerintah Kabupaten Sleman bisa memajukan warganya untuk berani menggerakkan wisata melalui BUMDES yang sesuai dengan regulasi yang ada. Dari Malang, Jawa Timur, Gabriel Galuh, Adi TV